Ada juga orang-orang Pak anak muda yang bilang bahwa Oh memilih itu memang hak Tapi gak memilih juga hak Oke saya maunya gue opot aja Gak usah ikut memilih Apa Pak yang bisa disampaikan oleh orang-orang yang berpikir demikian Pak? Jadi gini Memang sama-sama hak ya Boleh memilih, boleh tidak memilih Yang tidak memilih ini, wow rugi lo Lo punya satu suara yang sangat Perentukan loh, itu bisa memilih pemimpin Yang lo inginkan Yang lo cita-citakan Yang lo dambakan Pemimpin yang punya kualitas, punya integritas Yang baik Karena kita ingin Indonesia ke depan itu lebih baik Dan itulah Kita mesti Mempunyai kesadaran Untuk bisa menentukan pilihan Memilih pemimpin baik ya Kita sudah terbuka sekarang Sehingga untuk memilih pemimpin, basisnya pertama kan Gampang banget ya Bagaimana sih kualitas pemimpinan Pemimpin itu kan dimulai dari dirinya sendiri Dia harus bisa menjadi pemimpin Bagi dirinya sendiri Dia harus bisa menjadi pemimpin Di keluarganya Dia harus bisa menjadi pemimpin di masyarakat Baru dia bisa menjadi pemimpin di level negara Kan begitu Bertahap Kita boleh berbeda pendapat Di dalam demokrasi Itu salah satu nilainya Prinsipnya adalah Pasti ada perbedaan pendapat Ya kan? Pasti Pasti Maka hargailah pendapat dari masing-masing orang itu Dan itu ada di dalam Pancasila kita Silahkan keempat Ya kan? Marilah kita bermusyawalah Untuk mencapai mufakat Ya Oleh karena itu Nilai-nilai seperti ini harus Lebih terus-menerus Ditekankan 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 Konsekuensi dari demokrasi Pasti ada perbedaan pilihan Ya Tapi jangan dengan perbedaan pilihan Itu Ya kemudian diperuncing Dan dibenturkan Satu dengan yang lain Sampai jumpa